Halo teman-teman, pada video ini saya mencoba berbagi tentang apa yang saya dapatkan dari forum internasional YouTube Help Forum masih tentang peninjauan channel monetisasi di YouTube yang lebih lama ya dari biasanya itu Nah ini hampir setiap hari saya menerima email keluhan dari YouTuber-YouTuber di seluruh dunia ya dan itu masuk ke notifikasi email saya gitu karena saya subscribe di forumnya YouTube di Google Group ini ya Nah ini hampir setiap hari bahkan saya penasaran ya dengan membaca-baca walaupun agak-agak ngerti gitu karena ini bahasa Inggris gitu tapi ya intinya sama semuanya ya jadi mereka itu penasaran gitu apa alasan Google karena peninjauan pada akhir tahun 2017 ini lebih lama dari biasanya ya akhirnya saya menemukan sebuah jawaban yang relevan gitu atau masuk akal gitu ya saya menemukan sebuah linknya dari CNN ya tentang hal tersebut ya ini linknya ya dipostkan oleh CNN tanggal 6 Desember 2017 ya isinya Google is hiring 10.000 people to clean up YouTube ya ya karena ini bahasa Inggris saya coba terjemahkan saja ya ke dalam bahasa Indonesia ya ditranslate nah ini hasilnya ya mungkin agak sedikit ranju tapi kita coba bahas ya bersama-sama gitu Google mempekerjakan 10.000 orang untuk membersihkan YouTube Google sedang melakukan perekrutan untuk mencoba menghentikan video dan komentar yang menyindung di YouTube ya perusahaan ini merekrut ribuan pengulas ya untuk mengurangi jumlah konten bermasalah di platform videonya ini juga memperkenalkan pembatasan periklanan yang lebih ketat dan memanfaatkan teknologi cerdas yang lebih baik katanya ya dan pada tahun 2018 Google bertujuan untuk memiliki lebih dari 10.000 orang yang bekerja untuk menangani konten yang mungkin melanggar kebijakannya ya ya CEO YouTube sendiri Susan Wozizki mengatakan dalam sebuah posting di blognya ya beberapa aktor jahat mengekulitasi keterbukaan kita untuk menyesatkan, memanipulasi, melecehkan, atau bahkan menyakiti katanya nah beliau juga menambahkan bahwa tim YouTube telah meninjau hampir 2 juta video karena konten ekstremis ya selama 6 bulan terakhir katanya kami juga melakukan tindakan agresif terhadap komentar dan meluncurkan alat moderasi komentar baru dan dalam beberapa kasus menutup komentar sama sekali katanya ya nah ini kami ingin pengiklan memiliki kedamaian pikiran bahwa iklan mereka berjalan di samping konten yang mencerminkan nilai merk mereka katanya ya ya intinya YouTube tidak mau mengecewakan para pengiklan ya atau advertiser yang beriklan di platform YouTube ya nah karena kita telah melihat hasil positif ini kita telah mulai melatih teknologi pembelajaran mesin di area konten yang menantang lainnya ya termasuk pidato keselamatan dan kebencian anak nah jadi Google juga sekarang sedang merancang sebuah mesin untuk secara otomatis menyaring konten-konten yang tidak diinginkan ya di YouTube yang melanggar itu ya ya mungkin Google sekarang lebih memperketat algoritma dari mesin robotnya ya di YouTube untuk lebih selektif ataupun lebih bekal lagi terhadap konten-konten yang dilarang tersebut ya oke jadi kesimpulannya nah mungkin inilah alasan yang cukup masuk akal kenapa peninjauan channel kita di YouTube berlangsung lebih lama ya karena mungkin mereka sibuk untuk memberantas konten-konten yang melanggar ini dulu gitu ya jadi nanti setelah masalah ini selesai channel kita pasti akan segera ditinjau ya dan ditindak lanjut ya gitu oke untuk teman-teman yang penasaran dan ingin membaca artikelnya silahkan cari saja di Google dengan keyword ini ya Google is hiring 10.000 people to plan YouTube oke terima kasih telah menonton